Intro Satpol PP Banjar Malsin berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi warga di tahun 2022 ini yaitu dengan melakukan pengawasan jalan khususnya troto warna yang berada di jalan utama dan kaya di sepanjang jalan Ayani Banjar Malsin Satpol PP Banjar Malsin akan menertibkan pedagang yang menggelar lapak dagangannya di atas sepanjang troto warna atau mengenai badan troto warna Pemirsa berikut hal berlengkapnya Satpol PP Banjar Malsin berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi warga di tahun 2022 ini yaitu akan melakukan pengawasan jalan khususnya troto warna yang berada di jalan utama dan kaya di sepanjang jalan Ayani Banjar Malsin Kepala Satpol PP Banjar Malsin Hamad Mujayin Weh Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin 3 Januari 2022 Madakan Satpol PP Banjar Malsin akan menertibkan pedagang yang menggelar lapak dagangannya di atas sepanjang troto warna atau mengenai badan troto warna Menurut Hamad Mujayin, sesuai perda nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umumuan ketentraman masyarakat maka troto warna kaya diperbolehkan atau dilarang penyalahgunaannya untuk berdagang Sebelum melakukan penertiban, terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan bubuan pedagang yaitu meminta mereka membongkar wadah berjualan ke tempat yang semestinya tanpa harus merusak keindahan troto warna jalan Terima kasih 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 Terima kasih